Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku, Tia Swidi Rehayu Buat teman-teman yang baru mampir di channel youtube aku, jangan lupa untuk subscribe Nyalain lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya Jadi informasi yang aku berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton video aku Oke, jadi di video kali ini, karena kemarin tuh banyak yang nge-DM aku Dan banyak juga yang komen terkait nilai minimum rapot Untuk bisa lolos di SNM ATN UNES tahun sekarang gitu kan Semoga teman-teman itu bisa lolos di SNM ATN tahun 2022 Jadi, untuk nilai minimum rapot itu sebenarnya gak menjadi patokan banget ya Tapi kan ada beberapa faktor untuk teman-teman bisa lolos di SNM ATN Ini hanya sebagai gambaran, boleh dijadikan patokan, boleh juga hanya sebagai gambaran aja gitu kan Boleh juga untuk diabaikan, ini hanya sebagai pengetahuan untuk teman-teman aja gitu Oke, nah disini untuk nilai minimum rapot lolos SNM ATN UNES Itu untuk semua jurusan ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang belum share video aku, minta tolong untuk di-share Jadi teman-teman yang lain itu bisa tahu informasi terbaru Jadi teman-teman, ya karena nanti SNM ATN itu memang bersaing Tapi jangan terlalu bersaing banget Karena ketika kita share informasi ke temannya, temannya itu akan Kita itu akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan hal-hal yang lain kita inginkan itu akan dipermudah Itu informasi dan yang udah pernah aku alami juga dulu kayak gitu Jadi teman-teman jangan pelit-pelit untuk informasi, berbagi informasi kayak gitu Nah, disini aku bakal share nilai minimum rapot yang lolos SNM ATN UNES untuk semua jurusan Yang pertama itu untuk jurusan Saintec Nah, disini tuh ada beberapa jurusan Saintec Yang udah aku data, semoga nanti bisa sebagai gambaran dan sebagai Apa ya, masukkan aja gitu kan Kalau misalnya teman-teman nggak mau merhatiin terkait nilai minimum ya nggak apa-apa Karena ini hanya sebagai pengetahuan Kalau misalnya pengen dijadikan patokan ya nggak apa-apa Mau dihiraukan juga nggak apa-apa Ini aku hanya sharing di channel Youtube aku Nah, untuk program studi Saintec yang pertama Yaitu nilainya ini karena sama Jadi aku jadikan satu Nilai fisika, ilmu keolahragaan, pendidikan fisika, pendidikan IPA, pendidikan teknik bangunan Ini namanya itu pendidikan teknik sipil ya teman-teman Kemudian pendidikan teknik elektro dan pendidikan teknik mesin Itu nilai minimumnya harus lebih dari 79 Dimana untuk nilai fisika itu juga Ini kan masih fisika murni ya Sedangkan disini pendidikan Fisika pendidikan Jadi bedanya pendidikan fisika dan fisika murni beda Pendidikan fisika itu akan kalian nantinya akan menjadi seorang guru Gitu, kedepannya Tapi, kalau fisika murni Kalian itu akan menjadi seorang peneliti Itu bedanya Kemudian pendidikan IPA Bedanya apakah pendidikan IPA dan pendidikan fisika Beda teman-teman Kalau pendidikan IPA itu untuk teman-teman Di SMP Itu kan namanya pendidikan IPA ya Jadi nanti akan belajar IPA secara umum Entah ada IPA fisika, IPA kimia, IPA biologi Itu kan akan menjadi satu Yang namanya pendidikan IPA Itu untuk guru SMP Kemudian untuk pendidikan fisika Ini biasanya lebih ke guru SMA Kayak gitu Nah, kemudian untuk pendidikan teknik bangunan Ini biasanya kan pendidikan teknik sipil Nah, di UNES itu namanya pendidikan teknik bangunan Kalau misalnya sekarang udah ganti Ya mungkin mengikuti peraturan yang terbaru Kemudian untuk pendidikan teknik elektro Ini juga 79 Pendidikan teknik mesin juga lebih dari 79 Yang namanya pendidikan Otomatis ke depannya akan menjadi seorang guru Tapi kalau misalnya teman-teman akan menjadi seorang teknisi Yang ngambil jurusan yang teknik sipil Atau teknik mesin Atau teknik elektro Kayak gitu Kemudian untuk jurusan kesehatan masyarakat Teknik arsitektur Dan teknik mesin Ini harus lebih dari 80 Dimana untuk kesehatan masyarakatnya UNES Itu nanti masuknya ke FIKA Fakultas Ilmu Kesehatan Kayak gitu Ada kesehatan masyarakat Kemudian ada ilmu keolahragaan Pendidikan olahraga Kayak gitu-gitu Biasanya kayak gitu ya Digabung Karena disana kan kesehatan cuma ada satu Kesehatan masyarakat Kemudian disini untuk teknik arsitektur Beda juga dengan teknik sipil Kalau teknik sipil itu lebih ke bangunannya Kalau teknik arsitektur itu lebih ke gambar-gambarnya Kalau teknik mesin itu nanti Beda ya Jangan pendidikan teknik mesin Kalau pendidikan teknik mesin Otomatis teman-teman akan menjadi seorang guru Kalau teknik mesin akan menjadi seorang teknisi Kayak gitu Nilainya harus lebih dari 80 Kemudian untuk jurusan selanjutnya Ini untuk biologi Pendidikan biologi Pendidikan kimia Pendidikan matematika Pendidikan teknik otomotif Dan teknik sipil Itu harus lebih dari 81 Nah disini juga beda ya Biologi murni dengan pendidikan biologi Ini biologi murni itu nanti kalian bisa bekerja di laboratorium Di instansi Institusi yang lain juga boleh Kalau pendidikan biologi itu akan menjadi seorang guru Tapi gak semua menjadi seorang guru sih Ada yang bekerja di bang dan yang lainnya Kemudian untuk pendidikan kimia juga akan menjadi seorang guru Pendidikan matematika juga akan menjadi seorang guru Gitu Kalau pendidikan teknik otomatis juga akan menjadi seorang guru Teknik sipil akan menjadi seorang teknisi Itu bedanya Karena kemarin kan ada yang nanya Ke apa sih kah bedanya kimia murni Pendidikan kimia Dan apa ya aku lupa Nah itu kedepannya teknik kimia Itu prospek kerjanya kedepan gimana Beda Kimia murni akan menjadi seorang laboratorium Atau bekerja di lab Kemudian Atau peneliti ya Kalau kimia murni Kemudian untuk pendidikan kimia Akan menjadi seorang guru Dan kalau teknik kimia Akan menjadi seorang teknisi Di bidang kimia Kayak gitu teman-teman Mohon maaf kalau misal penjelasan aku terlalu cepat Atau kurang cepat Atau kurang jelas Teman-teman komen aja di kolom komentar Nanti akan aku perbaiki Gimana sih aku cara menjelasinnya Biar lebih pelan Atau lebih paham gitu kan Dan bisa dipermudah Atau teman-teman itu Lebih gampang gitu kan Menangkap informasi dari aku Oke Kemudian untuk kimia Nah disini kan beda ya Pendidikan kimia Kimia gitu Kalau kimia murni Itu lebih dari 83 Nah disini untuk kimia murni Teman-teman itu akan menjadi seorang Peneliti Entah itu di laboratorium Atau di yang lainnya Nah Untuk jurusan science tech lainnya Yaitu ada pendidikan TIK Dan teknik kimia Nah disini beda ya Untuk pendidikan teknik Pendidikan TIK itu harus lebih dari 83 Dan pendidikan Dan teknik kimia harus lebih dari 83 Disini teknik kimia akan menjadi Seorang teknisi di bidang kimia Entah itu akan membuat alat Atau yang lainnya Biasanya kalau yang namanya teknik Itu lebih ke pembuatan alat Prototype atau yang lainnya Ini pendidikan TIK Akan menjadi seorang guru Di bagian TIK Kayak gitu teman-teman Kemudian untuk ini disini Matematika murni Bukan matematika pendidikan Disini harus lebih dari 85 Dan kalau misal teknik informatika Itu harus lebih dari 85 juga Beda Pendidikan TIK Dan teknik informatika itu beda Pendidikan TIK Teman-teman akan menjadi seorang guru Di bagian TIK Sedangkan teknik informatika Teman-teman akan menjadi seorang teknisi Di bidang informatika Kayak gitu teman-teman Kemudian untuk nilai rapot SOS HUM Atau jurusan sosial IPS Kayak gitu kan Yang lolos asamatan UNES Minimal itu nilainya berapa Untuk yang pertama Pendidikan bahasa Indonesia Pendidikan geografi Pendidikan luar biasa Pendidikan sejarah Pendidikan seni musik Pendidikan seni tari Tata busana Dan teknologi pendidikan Itu nilai minimumnya harus 75 Dan usahakan sih Lebih dari 75 ya 80-an lah Biar teman-teman itu Menjadi Apa ya Kekuatan pertama gitu kan Senjata utama Untuk teman-teman bisa memiliki peluang Lolos di SNMPTN Tahun 2022 Kemudian untuk PKN Itu harus lebih dari 76 Kemudian Untuk jurusan ilmu politik Itu harus lebih dari 77 Nah Yang namanya ilmu politik Ilmu sosial Dan lain-lainnya Itu memang salah satu jurusan yang favorit Di IPS Gitu Jadi nanti itu persaingannya juga cukup besar Cukup berat gitu Karena banyak juga yang pengen di ilmu politik Kemudian untuk sosial humaniora lainnya Atau sosial lainnya Ada pendidikan bahasa Jawa Pendidikan bahasa Perancis Penjaskas Pendidikan sosiologi Pendidikan tata kecantikan Pendidikan tata kecantikan Dan seni rupa Ini tuh harus lebih dari 77 Dimana Ini mayoritas pendidikan ya Pendidikan just money Itu guru Olahraga Kemudian pendidikan sosiologi Di bagian IPS kan ya Pendidikan tata kecantikan Nanti teman-teman itu Akan menjadi seorang guru Di bagian tata kecantikan Seni rupa Ini nanti juga akan menjadi seorang guru Ataupun Bagian seniawan gitu Atau teman-teman itu Sebagai ahli seni gitu Nah kemudian Untuk ilmu hukum Itu harus lebih dari 78 Ilmu hukum di UNES Itu juga termasuknya favorit ya Banyak banget yang Saingannya Karena peminat ilmu hukum Juga banyak gitu kan Di setiap universitas Kayaknya Hukum itu menjadi Jurusan yang favorit Di bagian sosum Kemudian sosum lainnya Di UNES Yaitu pendidikan ekonomi Harus lebih dari 78 Ini akan menjadi seorang guru ya Karena namanya itu pendidikan ekonomi Kemudian Pimbingan konseling Itu bagian BK Lebih dari 79 Ekonomi pembangunan Lebih dari 79 Geografi Lebih dari 79 Ilmu sejarah Pendidikan bahasa Arab Dan BK Paut Ini juga harus lebih dari 79 Nah geografinya ini Murni Bukan pendidikan Ekonomi pembangunannya Juga murni Bukan pendidikan ekonomi Beda ya Kemudian ilmu sejarah Ini juga murni Bukan pendidikan sejarah Ini ilmunya Berarti Dia itu akan menjadi seorang Peneliti juga Kemudian kalau pendidikan bahasa Arab Itu akan menjadi seorang guru Di bagian bahasa Arab Ini pendidikan guru Paut juga Ada Lebih dari 79 Kemudian Untuk pendidikan Just money SD Jadi Untuk pendidikan olahraga Itu beda-beda Ada pendidikan Just money SD Pendidikan olahraga Pendidikan Just money Kesehatan Apa ya tadi Aku lupa Kemudian pendidikan seni rupa Pendidikan tata boga Sastra Indonesia Sastra Perancis Ini murni Bukan pendidikan Itu harus lebih dari 79 Nah Karena yang namanya UNES UNY UP UNJ Kemudian UNESA Itu EMA UNS juga Mayoritas Ada jurusan pendidikan Jadi Kalau misalnya teman-teman Pengen mengambil jurusan Boleh Jurusan yang ada pendidikannya Unsur pendidikannya Boleh di universitas tersebut Yang udah aku jelasin Kemudian Untuk jurusan pendidikan Bahasa Jepang Psikologi Dan Sastra Jawa Ini harus lebih dari 80 Jadi teman-teman Siap untuk memilih Dan melihat Nilai teman-teman itu Cocoknya itu Kira-kira Di jurusan apa Dan disesuaikan juga Dengan nilai teman-teman Yang tertinggi itu Di bagian apa Kalau nilai yang tertinggi Di bagian matematika Yaudah Ambil yang ada unsur Hitung-hitungannya Tapi kalau misalnya Tapi kalau misalnya Lebih tertinggi di bagian Geografi Sosiologi Atau yang lainnya Itu kan Banyak hafalannya Yaudah Pilih yang banyak hafalannya Kemudian Untuk jurusan PGSD Ini harus lebih dari 81 Nah PGSD UNES Juga banyak banget ya Peminatnya Karena Apa ya Mereka mungkin Suka anak kecil Terus juga PGSD itu Lebih suka mengabdi Dan mengajarkan Ke adik-adik gitu kan Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau mengambil PGSD Yang favorit Bisa di UPI Bisa di UNS Bisa di UNES Bisa di UNY juga Sebenarnya tergantung juga Dan mayoritas Akreditasnya juga udah A Jadi tenang Kemudian Untuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Dan Sastra Inggris Ini juga beda Itu harus lebih dari 81 Pendidikan Bahasa Inggris Kedepannya akan menjadi Seorang guru Kalau Sastra Inggris Akan menjadi Ya Boleh bekerja dimanapun ya Karena banyak banget Sastra Inggris yang dibutuhin Jadi teman-teman Gak perlu khawatir Yang namanya Apa ya Lahan Atau wilayah untuk kerja Sastra Inggris itu Banyak banget dibutuhin Kemudian Pendidikan Akuntansi Ini juga lebih dari 82 Ini termasuk jurusan yang favorit Di UNES Gitu Di bagian sosial Kemudian Management juga Termasuk yang favorit Ini harus lebih dari 83 Mulai tinggi-tinggi ya teman-teman Kemudian Akuntansi Murni Ini beda Pendidikan Akuntansi Dan Akuntansi Murni Ini lebih dari 87 Ya udah tinggi banget Nah Jadi disini tuh Yang favorit Aku kasih tau Management Akuntansi Ilmu Hukum UNES Kemudian Sastra Inggrisnya UNES Kesehatan masyarakatnya UNES Kemudian Apa ya Ya seputar itu Itu memang Banyak banget Peminatnya Dari tahun ke tahun Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau mengambil jurusan itu Ya dilihat Nilai teman-teman itu Bagaimana Grafiknya bagaimana Kemudian Rata-ratanya berapa Dan apakah Udah ada alumni Atau belum Kemudian teman-teman Ada prestasi Atau tidak Kalau misalnya Semuanya udah terpenuhi Insya Allah Teman-teman bisa lolos Tapi kalau misalnya Ada salah satu kelemahan Itu Ya mungkin Bisa lolos juga Tapi mungkin Peluangnya berkurang Misalnya Kalau misalnya Semuanya udah terpenuhi Peluang teman-teman lolos 80% Tapi kalau misalnya Ada salah satu yang Gak terpenuhi Peluang teman-teman Bisa menjadi 60% Atau 50% Kayak gitu Nah Kalau misalnya Teman-teman ada pertanyaan Teman-teman itu Bisa DM ke Instagram aku Atau teman-teman Boleh kirim email ke aku Nah Buat teman-teman yang pengen nanya Jangan lupa subscribe dulu Jadi aku itu Bisa lebih semangat Untuk membuat konten video Untuk teman-teman Dan bisa Lebih semangat juga Balesin komen Balesin DM Balesin Komentar yang ada di Youtube Dan email kalian yang ada di Gmail gitu kan Jadi aku lebih semangat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.